BENTROKAN Dalam perjalanan, tiba-tiba PR bersenggolan dengan salah satu napi lain dan terjadi perkelahian. PR yang merasa tersudut mengambil pecahan kaca dan menusuk lawannya. Hal itu dilihat oleh teman-teman PR yang ikut melakukan penusukan. Selanjutnya, mereka melakukan penyerbuan ke Blok D. Dalam kejadian ini, dua napi dinyatakan tewas, yakni RB, DR, dan dua mengalami luka-luka, yaitu PS dan DG. Pihak kepolisian yang mendapat laporan tentang BENTROKAN langsung melakukan upaya pengamanan dengan mendatangkan ratusan pasukan Dalmas, BRIMOB, Reskrim Intel dari Polda Bali, Polres Badung, dan Polres Taden Pasar. Saat pasukan bersiap siaga di depan lapas dan beberapa telah masuk untuk melakukan keamanan di dalam lapas, puluhan orang berbadan kekar dan bersenjata pedang dan tombak sempat mendatangi lapas. Namun kedatangan mereka telah dihalau oleh Polres Taden Pasar bersama pasukan bersenjata lengkap. Tidak lama setelah sejumlah orang berbadan kekar tersebut meninggalkan lapas, tiba-tiba timbul bentrokan yang diduga melibatkan dua kelompok anggota ORMAS di jalan Tegu Umar dan Pasar. Dalam bentrokan tersebut, satu orang dilaporkan tewas dan tiga orang luka-luka. Korban tewas terkena senjata tajam, sementara pasukan polisi langsung digeser menuju lokasi bentrokan di Tegu Umar. Sementara yang di sini ini ada dua. Yang di LP berapa? Satu atau dua kelompok anggota? Nah ini saya belum mengecek sampai ke sana. Ini petrokan ORMAS ya Jenderal? Ya, belum bisa dipastikan. Kita masih teliti ini, kita masih berdalami sejauh mana kasusnya. Sementara bisa kami sampaikan ini masih murni kriminal. Jadi belum bisa kita pastikan, yang pasti ada kejadian di jalan Tegu Umar, kita masih mendalami. Sekarang anggota saya, satu tim sudah melakukan pengejaran. Tuseh bentrokan pasukan lalu digeser ke jalan Bada, karena diduga tersangka pelaku kekerasan lari ke tempat itu. Pengejaran pun dilakukan ke tempat persembunyian tersangka di jalan Tegu Umar. Rai Suwantara, Bali TV